Intro 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 Apa Ke TNI Ke Poli Ke semua Itu juga pernah melakukan Kita bisa bayangkan akibatnya Pembeli kita Jadi ini yang sangat mengotifkan Disuruh hasil penelitian ini Ternyata anak-anak kuda Usia berdekati kebawangan ada Bikini Itu sangat diapresiasi sekali Disuruh PNI dan BNN bekerja sama Serta bisa mengukap 10 kilo sabu Itu nilainya Pak, hampir 12 miliar karena sabu nanti kita lihat bentuknya tapi mungkin juga ada yang tahu sabu itu 1 gramnya harganya 1,2 juta 2 gram 1,5-1,2 1 gram itu 10 mentol koreng api jadi kalau punya 1 kilo berapa yang lainnya nah itu yang kita barangkan nanti kita lihat bentuknya dan akibatnya lihat semua kita tahu izin kami bertanya tadi kita sampaikan yang aku pertanyakan pertama yang dikonsolsi oleh artis di poskronenya itu jenisnya kayak apa hekso atau apa itu apakah bantuan saya kena mendapatkan setelah hampir 20 upgrade tempatnya itu sisanya tapi saya perhatikan jenisnya apa itu menurut menurut mapping BNN Provinsi Lampung di Lampung juga sudah Atena tapi belum banyak sudah ada sebenarnya kita sudah tahu di daerah-daerah belom sana itu ada yang bernama metilor apa hatinor cuma kita awasi terus jangan sampai dia apa menjadikan itu sebagai produksi metilor itu walau biasa rumahnya sangat berat itu harus di rehabilitasi tetapi di dalam undang-undang yang lama memang harus teruskan dulu itu masih ada yang tinggal bagaimana tetap diproses tapi kalau itu yang sesuai dengan kami silahkan kalau di daerah kami menggunakan kasus seperti itu kalau SMS kami akan kami kirimkan surat negara yang sama agung yang nanti kalau dia kerja berapa geram kalau dia ini berapa geram yang boleh diuruskan dan yang harus direhat yang empat itu menyatakan bahwa orang yang melakukan ini baik kepada institusi polri maupun ke BNN itu tidak boleh dikenakan pindah pidana wajib untuk direhabilitasi ini lu undang Pak tapi semua kita kita sudah tahu tapi banyak masalah yang belum tahu takut nanti kalau melaporkan malah ditangkap padahal kalau dia melaporkan ini ke Polsek ke Polres ke BNN itu dia tidak bisa dikatakan dengan pidana Pak Pak saya sudah nak uang lagi Pak anak saya pemakaian janjang saya mohon direhat itu dia kalau tertangkap selatu waktu dia tidak bisa dikenakan pidana karena dia sudah melaporkan ini ada kartu lapornya ada kartu rehabnya kartu bulingnya itu kartu rehab intasi tapi kalau dia tidak lapor tetap di proses tapi nanti yang menutuskan direhat atau tidak direhat adalah hakim biasanya ketika sudah prosesnya sampai sidang nanti sidang hakim menentukan rehab selesai nah jadi lebih baik kita melaporkan ini Pak sarankan kepada masyarakat yang tidak menarik lapor ke Polres lapor ke Polsek lapor ke BNN keupakan atau ke kota kita direhat dikaitkan dengan materi hari ini penyuruan bayan narkoba kepada seluruh dantrabil di jajaran boleh artinya kewenangan dantrabil semuanya setelah penyuruan ini dimitailah kontribusinya terhadap pemberantasan narkoba ini seperti di kayakan atau di masing-masing kontribus sudah masang sepandu perang terhadap takut selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih